Jomong teteh angsa, angsa dikuali, gagal mulus bangsa, minta tiga kali, bohong kesana, bohong kesini, la 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 Assalamualaikum Wr. Wb, saya Mirwansa SMH, mantan aktivis Riau Mengirimkan doa dan support buat adik-adik mahasiswa Yang menggelar aksi Senin 11 April 2022 Dari Sabang sampai Maroke, dari seluruh belahan kampus yang bergerak Ada yang di daerah, ada yang menuju ibu kota negara Ada yang aksi di DPR, perlumen, ada juga yang aksi di istana negara Dimanapun kalian, terkait dengan menyampaikan penolakan secara tegas Penundaan, pemilu, menolak tiga periode, itu adalah konstitusional Tetap semangat dan jaga barisan Dan jangan sampai kalian ditunggangi oleh kepentingan politik praktis Banyak sekali yang ingin menyusup dan mengambil keuntungan dari gerakan adik-adik ini Kalian tetap amanah Kalian tetap konsisten Karena Tan Malaka mengatakan Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dibiliki oleh mahasiswa Kalian hari ini sebagai ujung tombak Untuk menyampaikan aspirasi Terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat Kalian hadir Untuk bergerak Agar kemudian pemerintah buka mata, buka telinga Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik Sedih, haru, dan bangga buat kalian semua Tetap prokes, jangan anarkis Dan tentunya Kalian Tetap Berada Pada Nilai-nilai Kebenaran Dalam pagar integritas Oleh karena itu Saya Sebagai mantan aktivis real Menyampaikan kepada adik-adik semua Kalian Tetap solid Jangan mau dipecah belah Dan fokus terhadap isu aksi yang kalian Kalian sampaikan hari ini Dan Kepada Bapak Jokowi Dengarkan aspirasi Masyarakat Indonesia yang disampaikan melalui adik-adik mahasiswa ini Menteri-menteri yang sudah buat gaduh Tiga periode pendundaan pemilu Itu harus Di-resolve Karena sudah buat gaduh Harusnya dia tidak melempar isu soal itu Masih banyak isu soal Kelangkaan solar misalnya Soal Minyak makan Dulu langka Sekarang mahal Tidak bisa diatur dengan mekanisme Pasar Bapak Belum lagi soal ketersediaan lapangan pekerjaan Soal COVID-19 Dan lain sebagainya Masih banyak soal isu-isu yang prinsip Yang harus dibahas dan diselesaikan Bukan soal isu tiga periode Dan bukan soal isu penundaan pemilu Karena itu Murni Inkonstitusional Oleh karena itu Itu merupakan pengkhianatan Reformasi 98 Dan Tentunya Walaupun kalian tidak mendapatkan izin Izin adik-adik mahasiswa Itu adalah konstitusional Karena yang paling penting kalian sampaikan Adalah pemberitahuan Bukan mendapatkan izin Itu amanah undang-undang Bravo Ura Halo Sobat Fakta Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin Yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebretas tanah air Yang terus Saja bikin berita Dan dengan berita Mereka tetap eksis Di ranah media Semua sudah tahu Kali ini Mahasiswa Beraksi Mahasiswa BEM Badan eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Mengadakan aksinya Mengadakan aksinya di berbagai tempat Di tanah air Dan terutama di gedung DPR RI Jakarta Pada 11 April 2022 Mereka Menuntut Agar amandemen undang-undang dasar 1945 Yang mengamanatkan Presiden hanya dua periode Tidak di amandemen lagi Sehingga ditambah Masa jabatannya Menjadi tiga periode Yang artinya Pemilu harus ditunda Pemilu yang rencananya Seperti jadwal agenda Negara kita ini Alin lima tahunan Jadi nanti pada 2024 Akan ada wacana Untuk ditunda Karena masa jabatan Presiden Akan diundurkan Menjadi tiga periode Artinya Lima belas tahun Inilah yang membuat Mahasiswa akhirnya Melakukan demo Besar-besaran Untuk menjaga Amanat Konstitusi Tersebut Ada beberapa Tuntutan mahasiswa Kepada pemerintah Yang pertama adalah Jangan sampai terjadi Amandemen Dan penambahan Masa jabatan Yang kedua Agar menstabilkan Harga-harga Seperti minyak goreng Dan Harga pertamak Serta pertalet Yang kini Menjadi langka Itulah yang disuarakan Oleh para Mahasiswa ini Dan Pengacara Haji Faisal Yang berwansah SHMH Yang mengatakan Bahwa dulu Dia juga merupakan Aktivis Dari Riau Semasa dia kuliah Mendukung penuh Dengan rasa Keharuan Apa yang dilakukan oleh Adik-adik Mahasiswa ini Karena memang Anak-anak mahasiswa sekarang Tidak Segarang Jaman dulu Mereka Yang dikatakan Kini Menduduki Gedung DPR ini Juga Perlu didukung Rakyat Bangkit Melawan Begitulah Sepanduk-sepanduk Yang digelar Oleh Para Mahasiswa Dari Berbagai Jurusan Ini Yang kedua Pertama Menteri Juga tidak Memberikan Penjelasan Apa-apa Mengenai Ini Hati-hati Kenapa Pertama Ceritain Menunjung Kepada Rakyat Ada Empati Kita Gitu Loh Tuhan Tuhan Ayo Sini Temui Kami Seperti Kalian Mengetuk Pintu Rumah Kami Membagi Sang Amplot Membagi Sang Amplot Ya Itulah Lagu Yang Sempat Viral Di Media Media Sosial Yel Yel Mahasiswa Yang Menggunakan Lirik Lagu Potong Bebek Angsa Potong Bebek Angsa Masa Dikuali Gagal Urus Bangsa Minta Tiga Kali Itulah Yang Disuarakan Oleh Mahasiswa Masa Jabatan Itu Bukan Sembaku Yang Terus Naik Dan Mahasiswa Seperti Yang Dikatakan Oleh Meruansa SHMH Tadi Mengatakan Bahwa Indonesia Memang Sedang Tidak Baik Baik Saja Dan Inilah Potret Mahasiswa Yang Meskipun Bulan puasa Terus Saja Mengelar Aksinya Di gedung DPR MPR Awalnya Mereka Berencana Untuk Mengepung Istana Negara Namun Mengapa Kemudian Bergeser Ke Gedung DPR MPR Aksi Ini Tidak Hanya Terjadi Di Jakarta Tetapi Di Kota Kota Besar Tempat Mahasiswa Mahasiswa Itu Ada Mereka Terus Menggelar Aksinya Apalagi Yang Harus Saya Sampaikan Bolak Balik Ya Sikap Saya Tidak Berubah Janganlah Membuat Kegaduhan Baru Kita Saat Ini Tengah Fokus Pada Penanganan Pandemi Dan Saya Tegaskan Saya Tidak Ada Niat Tidak Ada Juga Berminat Menjadi Presiden Tiga Periode Konstitusi Mengamanahkan Dua Periode Itu Yang Harus Yang Harus Kita Jaga Bersama Sama